Intro Diketahui gambar berikut Trapezium ABCD merupakan trapezium siku-siku Ditanyai tentukan persamaan ruas garis AD Langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah menentukan gradien dari garis AD Karena garis AD tegak lurus dengan garis CD Dan kita belum tahu koordinat dari titik A Maka kita cukup menentukan gradien yang tegak lurus dengan garis CD Jadi gradien garis AD Ruas garis AD itu merupakan gradien yang tegak lurus dengan ruas garis CD Sehingga untuk menentukan gradien dari garis CD Gradien CD itu adalah 6 dikurang 2 per 1 dikurang negatif 4 Atau 1 ditambah 4 Jadi gradien garis luas garis CD adalah 4 per 5 Maka gradien tegak lurusnya Gradien tegak lurus untuk Hal ini Andaikan ini M1 Maka M2 Dan tegak lurus dengan 4 per 5 adalah negatif 5 per 4 M1 dikali M2 Harus sama dengan negatif 1 Ini dikatakan tegak lurus Sehingga gradien garis AD adalah negatif 5 per 4 Yang kedua kita menentukan persamaan ruas garis AD Yaitu dengan bentuk persamaan umum seperti ini Y min Y1 Sama dengan MX MX min X1 Dimana Y Y1 dan X1 kita gunakan titik D Sehingga Bisa kita tuliskan Y dikurang 2 sama dengan M nya ini Negatif 5 per 4 Dikali X dikurang Negatif 4 Artinya ditambah 4 Kita sederhanakan Akan kita peroleh Kita kali 4 semua menjadi 4Y dikurang 8 Sama dengan negatif 5 X ditambah 4 Bisa kita tulis menjadi 5X Ditambah 4Y Ditambah 12 Sama dengan 0 Jadi ini adalah Persamaan ruas garis AD Terima kasih Б Sub indo by broth3rmax